Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara Saudari Salam Jumpa hari ini Kamis 4 November 2021 Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelumnya Marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai-Mu sekalian Amin Firman Tuhan menyapa kita hari ini Tertulis dalam Amsal 11 ayat 17 Demikian dikatakan Orang yang murah hati Berbuat baik kepada diri sendiri Tetapi Orang yang kejam Menyiksa badannya sendiri Demikian firman Tuhan Dalam kehidupan sehari-hari Bermurah hati kepada sesama Tidak akan sia-sia Sebab kemurahan-Mu itu Akan kembali juga Kepadamu Demikian sebaliknya Jika kita berbuat kejam Kita pun akan menuai Apa yang kita tabur Walau ada orang berpikir Bahwa dia akan lolos Dari kekejaman yang dia lakukan kepada sesamanya Namun itu tidak benar Sesungguhnya Apa yang engkau tabur Itu pula yang engkau tuai Jika kita jahat Maka orang akan jahat kepada kita Jika kita baik Maka orang lain juga akan menjadi baik kepada kita Jika kita mengampuni dan menjadi berkat bagi orang lain Maka kita pun akan diampuni Dan sesama pun menjadi berkat bagi kita Hal ini sesungguhnya sangat sederhana Dan mudah dipahami Tetapi kenyataan Banyak manusia tidak melakukannya Bahkan Ada orang yang ingin menang sendiri sebagai mahluk sosial Mereka menghakimi orang dengan kasar terhadap orang lain Namun selalu berharap orang lain Mau mengampuni dirinya Ini pun tidaklah benar Oleh karena itu saudara-saudari Jangan berpikir bahwa bermurah hati kepada orang lain adalah kerugian Atau tiada untung sama sekali Ini tidak benar Nas ini mengatakan justru Orang yang murah hati adalah orang yang sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri Cobalah saudara-saudari rasakan Ada suasana hati yang bahagia Ada suasana hati yang puas saat kita bersedia mengulurkan tangan Membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan Terlebih jika kita itu didorong oleh ketulusan Tanpa paksa dan tanpa berharap balas Sungguh tidak ada kata sia-sia Bagi orang yang bermurah hati kepada sesama Bila dibandingkan dengan pengorbanan Yesus Sungguh apa yang kulakukan ini belum seberapa Oleh sebab itu selagi ada kesempatan melakukan kebaikan Segeralah Itu menjadi keharusan Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Caranya bagaimana? Beri kebaikan kepada orang yang berhak menerima Kemudian bermurah hatilah kepada orang yang tidak mampu membalasnya Sebagaimana dikatakan Yesus dalam Lukas 14 Ayat 12-14 Kemudian saudara-saudari Jangan menunda atau menahan diri untuk kebaikan Amin Kita berdoa Ya Tuhan Allah Kami bersyukur sebab Engkau murah hati Bagi kami, bagi dunia ini Dan oleh karenanya pula Biarlah setiap umat percaya juga Bermurah hati kepada sesamanya Sebab tidak ada kerugian Ketika kami bermurah hati Tetapi kami dengan sukacita Kami berbahagia Karena kami melakukan apa yang Tuhan Perbuat bagi kami Dan kami belajar dari Kristus Ya Allah Bapak sertai kami hari ini Dalam setiap aktivitas kami Biarlah di dalam iman percaya kepada Tuhan Sehingga apapun yang kami lakukan Itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi namamu Sembuhkan yang sakit Kuatkan yang lemah Dan teguhkan Serta berikan penghiburan Bagi saudara-saudari yang berduka Dan biarlah kami selalu berharap yang terbaik hari ini Dan ke depan Dimuliakanlah namamu Dalam nama Yesus Amin Selamat beraktivitas Bapak ibu saudara-saudara Tuhan memberkati Bapak ibu saudara-saudari yang terbaik hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!